Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Malam ini ada sebuah tema menarik yang dapat kita renungkan bersama dan kita akan membicarakan tentang kerendahan hati. Sebelum kita membahas ini lebih dalam, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, sementara lagi kami akan menyimak dan merenungkan firman-Mu. Berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita membuka dari Efesus 4 ayatnya yang kedua. Pembacaan pertama akan dilakukan dalam bahasa Indonesia dan kedua akan dilakukan dalam bahasa Mandarin. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Malam ini saya ingin memperkenalkan kita kepada salah satu pemain bola bernama N'Golo Kante. Kalau bapak ibu saudara suka menonton bola, terutama klub Chelsea, maka bapak ibu saudara tidak akan asing dengan pemain bola satu ini. N'Golo Kante ini dikenal sebagai pemain bola yang rendah hati. Dia selalu meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan para fansnya. Bahkan dia juga meluangkan waktu untuk bisa datang ke pernikahan fansnya. Saat dia tidak sengaja melukai lawannya ketika sedang bermain bola, maka dia akan memanggil Sang Wasit untuk menghentikan permainan agar lawannya itu bisa diobati terlebih dahulu. Dan inilah tindakan-tindakan yang akhirnya membuat N'Golo Kante ini dikenal sebagai pemain bola yang rendah hati. Bapak ibu saudara, inilah yang sering dipahami oleh orang-orang ketika membicarakan tentang rendah hati. Seseorang itu akan menilai orang lain itu rendah hati atau tidak melalui perbuatan mereka. Kalau mereka melakukan sebuah tindakan yang tidak mementingkan diri mereka sendiri, tindakan yang penuh dengan pengorbanan, maka mereka akan disebut sebagai orang-orang yang rendah hati. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apa perbedaan kerendahan hati yang diajarkan oleh dunia dengan kerendahan hati yang diajarkan oleh Kristus? N'Golo Kante itu bukan orang percaya. N'Golo Kante, dia tidak mengenal siapakah Yesus Kristus. Tetapi dia bisa bersikap rendah hati. Kalau begitu, apa dong yang membedakan kerendahan hati N'Golo Kante dengan kerendahan hati kita sebagai orang-orang percaya? Perbedaannya dapat kita temukan di dalam pembacaan kita pada malam ini. Di dalam ayat 2, kita bisa menemukan kata rendah hati. Dan di dalam bahasa Yunani, kata rendah hati itu sering disebut yang berarti yang berarti berarti begini, Kerendahan hati itu bukan cuman berbicara tentang keadaan di mana ketika kita tidak mementingkan diri sendiri. Kerendahan hati itu juga berbicara tentang sikap hati yang tepat di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, sikap hati seperti apa yang tepat di hadapan Tuhan? Jadi, sikap hati yang tepat dapat dijelaskan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 5 ayat 3. Sikap hati yang tepat adalah dimulai dengan menyadari bahwa kita itu miskin spiritualitas di hadapan Allah. Artinya begini, kita menyadari bahwa kita itu tidak punya apa-apa yang berharga yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Kita adalah manusia berdosa yang tidak berdaya untuk melakukan apapun tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Inilah yang akhirnya membedakan antara kerendahan hati orang yang tidak percaya dengan kerendahan hati orang yang percaya. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan mereka seperti orang yang rendah hati. Tapi pikiran dan juga hati mereka tidak menunjukkan kerendahan hati. Jadi melalui tindakan-tindakan tersebut, mereka berusaha untuk mengagungkan diri mereka. Mereka berusaha untuk dipuji-puji oleh banyak orang. Mereka berusaha untuk pamer di hadapan banyak orang. Zaman sekarang kita akan menyebut tindakan ini merendah untuk meroket. Orang-orang percaya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kerendahan hati, Mereka akan punya satu sikap hati yang tepat di hadapan Tuhan. Mereka akan menyadari bahwa mereka itu adalah manusia berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekarang inilah caranya bagi mereka untuk menunjukkan ungkapan syukur mereka kepada Tuhan dengan hidup rendah hati. Seperti Yesus Kristus adalah Allah yang rendah hati. Jadi tujuannya itu bukan lagi untuk memuliakan diri. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Hal ini juga ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Ephesus. Ketika mereka hidup berkomunitas sebagai anak-anak Allah, mereka itu harus menunjukkan kerendahan hati antara satu dengan yang lain. Dengan kerendahan hati itu, mereka tidak akan melihat ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah dari mereka. Mereka akan menyadari bahwa saudara seiman mereka itu sama-sama manusia berdosa seperti dirinya sendiri. Dan mereka juga semua diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan mereka juga semua diselamatkan oleh Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara? Ketika kita hidup berkomunitas dengan saudara-saudara seiman kita di tempat ini? Apakah kita punya kerendahan hati seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus? Sungguh disayangkan di dalam realita kehidupan, kita menjumpai beberapa komunitas orang percaya justru tidak diwarnai dengan kerendahan hati. Beberapa orang masih suka untuk memandang orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Kalau dia tidak punya pekerjaan sehebat kita atau pemasukan sebanyak kita, kita akan menganggap dia lebih rendah dari kita. Kalau gelar sarjananya di bawah saya, maka dia itu lebih rendah dari saya. Kalau skill atau kemampuan saya di satu bidang tertentu lebih hebat dari dia, maka dia lebih rendah dari saya. Beberapa orang juga masih suka bersikap egois di dalam komunitas. Pendapat saya yang harus didengarkan di dalam komunitas ini. Karena saya adalah orang penting di sini. Karena saya adalah orang penting di sini. Saya tidak perlu dengarkan orang lain memberi masukan apa ke saya. Karena saya tidak mungkin melakukan kesalahan. Bapak ibu saudara, apakah saya dan engkau adalah orang-orang seperti ini di dalam komunitas kita? Apakah kita mewarnai kehidupan komunitas kita dengan kerendahan hati? Atau justru kita mewarnai kehidupan berkomunitas kita dengan sikap merendahkan, dengan sikap egois, dan juga dengan sikap yang sombong. Saya rindu perendungan pada malam ini bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita. Mungkin kita selama ini sudah mendengarkan puluhan, bahkan ratusan kali yang membicarakan tentang kerendahan hati. Tapi pertanyaannya, kita sudah hidup rendah hati belum dihadapan Tuhan? Apakah kita sudah punya sikap hati yang benar, yang menyadari bahwa saya tidak lebih hebat dari kamu? Karena saya juga manusia berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Bapak ibu saudara memang tidak mudah untuk memiliki dan menerapkan hidup yang rendah hati. Tapi jangan andalkan diri kita. Mari kita sama-sama belajar untuk bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan ketika belajar hidup rendah hati. Sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh sebagai sebuah komunitas yang takut akan Tuhan. Aamiin. Mari kita berdoa. Bapak, malam ini kami kembali diingatkan tentang kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk peringatan yang engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk ajakan yang engkau berikan kepada kami untuk hidup rendah hati sebagai komunitas yang takut akan Tuhan. Tuhan mungkin ketika kami hidup berkomunitas kami masih ada sikap merendahkan satu sama lain. Mungkin kami juga masih suka egois di dalam hidup berkomunitas. Tapi Tuhan mulai hari ini kami mau sama-sama belajar untuk hidup rendah hati. Karena kami sadar kami sudah dibeli, ditebus oleh engkau. Hidup kami bukan lagi milik kami, tapi milik engkau. Dan kami rindu nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kendakmu yang terjadi. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.